Intro 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 Ini lo tarangahkan Setunggal versi Setunggal tafsiri Allah Ta'ala nantang Tahdid yara bahasa Arab Tak jisutawi macam-macam Hei menusa jenak kue pancen Ngeroso kuoso Ngeroso yang iso ngendalek no alam Yang kuoso Jajal kue metu songko pejajahani langit Ini setelah itu Antan puluh minatoris samawati Jajal Kue meletih sok kuoso jajal Kue bisa metu ke bumi Van puluh, kue bisa jajal Ayat ini terkait Kalian ingin dirangahkan Iyasa aluhuman samawati Wal arti kue kullayau min Huan apa? Fishan Jadi dunya saat isinya Kabeh dibawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala Mulai orang jadi orang mulia Jadi orang minor Jadi rakyat Jadi presiden Jadi orang larat Jadi orang suga Semua dalam kendali Allah mutlah Manusia tidak berperan sama sekali Lalu ada orang Kue merosok kuoso Bisa mengendalikan alam Di luar kekuatan Allah Ini kalian Allah yang jajal Kue merosok kuoso Nandingi Allah Jajal saja sidik Ya itu metu ke bumi ini Allah Allah tidak bisa Ini versi Tafsiran ini Maksud ini Jadi ini setingkat kalian Tiang Sembuat iman kalian Kodok kodok Jadi ini Allah Tengah hadis kursi Malam yardu Bikodoi Malam yardu Bikodoi Malam yardu Bikodoi Malam yardu Bikodoi Malam yardu Kalian Michtodoi Malam yardu Bikodok Kalian Syukur Ambil Kalian Itu Dia 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 gue lihat pengiran ini sama aku jajalan, gue lihat pengiran ini sama aku jajalan, matuh sangka langitku ini cara Allah, namun duka ini raksa manggun bumiku, raksa manggun langitku orang itu sok kuah sok kuah sebab ini orang iman dari kodok-kodar ini termasuk sesuatu yang tidak ada kafir sampai Nabi ngerti kan orang itu wajah melarat temen-temen mereka kadal faklu ini ayahku penggunaan apa? kufran orang itu tidak bisa nganti mungkiri nekmat ini dekat dengan kafir itu terus apa yang pilih karpet kalau ada manusia tidak ditekdir juga tidak ditekdir apa? melarat, terus menyebabkan sebab ini ulama tidak ada istihad kadang sampai ketika Nabi 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 kumpama aku ditekdir jadi orang filosof jadi pakar-pakar filsafat yang bisa merumus asal-lusulnya alam itu lupi api aku turun mulai lahir sampai mati atau aku setengah-setengah uraan lahir sampai mati yang penting orang mengungkat tentang keputusannya Allah yang terkait dengan kodok-kodok mereka ngeri jadi ilmu itu bukan kali ilmu sok kuah jadi pinter orang yang sok kuah pinter jadi berengkel itu jenisnya hujatan alih berengkel itu mulai mulai macam-macam mulai dari filsafat sampai dari Muqtazila Khawarit sampai Orang NU sampai Muhammadiyah ini berengkel juga pada zaman ini D.W.D. karena itu Allah ditekdir untuk berengkel dari keputusanku jajal meletaknya sepira sekali-kali tidak mengganggu bumi itu kenapa? kenapa? kenapa itu sangking bumi ini? Allah makanya ini walau tam sifil ardi apa? maroha inna kalantakhrikal arda walau tamluhul jibala apa? kita tidak meletaknya melakukan bumi jajal kita bisa nyewak bumi mesti akan keluar sangka bumi ini apa? Allah ini penting karena masalah iman dari kodok mulai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat itu memang misteri kodok-kodar itu tidak pernah terjawab karena tarifnya kodok-kodar itu masih bingung nge-roto-roto sama anak kodok itu uang itu disi-disi diputus suga orangnya celok orangnya sehingga terus tiang-tiang yang pun potensi berengkel jukut cara bahasa Arab berengkel jukut itu kecewa yang suantri itu kecewa sehingga tuat mulai jubilir yang di suara suara yang di suara kecewa yang ini itu terjermapan ya suga ya sehingga tarif kodok-kodar ini sudah diujian iman ini termasuk iman khairi wa syarih ini 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 itu malah ketika imam wuzali yang orang orang yang orang mengatakan khairi khairi itu itu ini tidak itu yang itu itu yang itu 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 seorang yang yang itu yang itu itu yang ini itu bukan masalah itu masalah itu juga, itu jenis yang berlaku khasin nafsi itu aku khawatir setelah tenanganan mulai cilik santri, gede, ngayai mulang langgar, mulang madrasah jibulia ngeledek, jibulia min ahlin nah, terus kecewa itu tidak ada wangi tenangan jibulia aku menebun apa itu aku khawatir itu kalau khasin nafsi itu kalau awakmu tidak layak menebun itu jenis itu jika aku menebun sederhana Allah itu sangat perso, termasuk perso nasibku ahlil jannah atau ahlin narmun, berakhir disitu berakhir dengan hamduah bahwa huwa a'lamu bina huwa a'lamu bikum itu aduhum, sumpah, perkaraan ini raglum nyifati Allah kalau sering kuyan, aku tidak mau mau malekat jibril dengan anda ini, aku ahlin narmu aku tetap menghubungi apa apapun jibril dengan anda ini, aku ahlin narmu aku tidak masalah dia tetap senang saja dengan pengiran aku sakit jadi ahlin narmu, itu susah karena orang yang saya review untuk mencari seperti ini, Allah berasa nasibku ahlin narmu aku malah kecewa emang aku menyembah pengiran saya tidak merasa aku iman di pengiran, saya tidak merasa tidak merasa itu penting jadi iman itu dibangun dengan basis yang hamduah tidak ada imannya ahli ahli tasawwab ahli sekabian, tiang-tiang soleh, tiang-tiang arif iman itu dibangun dengan basis yang hamduah sebab itu fatihah dimulai Alhamdulillah Alhamdulillah tabarokat ada iman untuk membuat perhitungan saya tidak merasa jadi misalnya sampai mengerti tidak, kodar itu adalah keputusannya Allah yang maha tinggi yang dia mengetahui yang Allah mengetahui segala nasib kita jadi Allah itu perso kita, itu ahli jana atau ahli narmu berarti saya bangga saya bangga, saya bangga banget di Allah yang perso masa depan kita berpengiran yang teman perso, yang ahli mubilhati sudur yang a'lamu bikun saya mulai sumpet dengan jebule aku yang kebahagiaan ahli narmu itu yang masih terus yang masih sumpet yang masih terus sumpet saya masih lagi sumpet dengan jebule aku yang termasuk yang ahli yang akan bakas itu apa? tapi ini kabel itu harus pegang itu alah zikrillah yang akan bakas kebule itu Allah berso jadi seperti kebule kita itu kebule yang akan bakas itu penting karena anak-anaknya sudah penting cara apa saya ingin mengerti anak diri Pak Priya apa 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 saya ingin mengerti saya tidak akan mengajikan saya ingin mengerti jadi tidak ada hasil menutupi orang lain karena orang itu penting karena orang itu penting karena orang itu penting karena orang itu penting pada posisi Allah karena orang itu yang menyebabkan yang menyebabkan akhirnya saya ingin mengerti dan mengerti dan mengerti yang tidak bisa yang tidak bisa tidak bisa mengerti ini yang tidak bisa mengerti yang tidak bisa adiknya di sini yang juga egois jadi akan mengerti dengan orang itu yang ingin mengerti yang dibakas hati nafsi yang harus diperkati saya masih ingin mengerti saya minta bagi yang dibakas hati nafsi saya ingin mengerti saya ingin mengerti berpikir tentang orang itu jadi aku nyambut mungkin lagi di kepentingan dia aku bertemu kalau rapati hormat mungkin ada kepentingan yang lu apa? penting orang-orang hubungan dengan orang-orang yang sampai tidak mendadar ngurusin nafsu mu dewi gampang tidak gampang sepatu ada hubungan dengan Allah SWT tidak makanya kalau mau ditakui, sekarang akan nonton diskusi iman dengan kodok-kodar paling gampil sepuluh jawab aku lagi sederhana paling gampang yang menganggap wa'am tidak penting itu paling gampang akhirnya aku menganggap wa'am penting, aku menganggap wa'am yang penting aku mau menganggap wa'am tidak kuatir di atas ahli menurutku karena jadi pengirahan itu, memutuskan wa'am itu jadi ahli jana kita ini harus bangga bangga bahwa Allah itu ahkamul hakimin bangga bahwa Allah itu aklam aklamu bina, Allah itu perso kita dan kita tidak pernah penting Alhamdulillah itu yang cara khikam, cara imam wazali, cara ikhnyak karena ini makam fana, makam rusak maksudnya makam yang dimana benar-benar menganggap dirinya itu hilang bukan hilang dengan arti double button dan awak itu ramai melok melok dengan keputusannya Allah SWT jadi misalnya kita melok melok dengan keputusannya Allah SWT jadi misalnya kita melarat aduh-aduh Allah itu terdiru melarat misalnya di majikan judas di majikan apa? kusti? aduh-aduh Allah dari anak diri kita jadi bura jadi khadir nafs ini awal sengkuh protes di Allah SWT Alhamdulillah, Allah terus duga Aku berpikir ke dalam kodokku Jadi, Allah ini berpikir ke dalam kodokku Untuk mengakturis samawati Apa artinya? Kodokku Ketika kita berpikir ke dalam kodokku Kita berpikir ke dalam kodokku Allah saking duga Kita berpikir ke dalam kodokku Kita berpikir ke dalam kodokku Kita berpikir ke dalam kodokku Di ayat ini termasuk Ayat-ayat terkenal Yang ini Amrutakjis Ini amrutakjis Ini adalah perintah Singapas Ini dengan kodokku Kodokku Sampai tawar Kodokku Itu tidak berpikir Keputusannya Allah di zaman azad Tentang masa depannya semua hambanya Tentang masa depannya semua hambanya Sampai berpikir ke dalam kodokku Terus sampai kita berpikir ke dalam kodokku Bahwa kita punya Tuhan yang aklam Yang sangat terse Lahulhamdu wa lahul mulku Malah ini koran yang merahkan Orang yang memuji Lahul mulku wa lahulhamdu wa wa ala kulisai inna wa khatir Jadi kita mau menemukan Lahul hum Alhamdu wa lahul mul Allah yang berada di puji Allah yang punya segalanya lahul mul Anggir kita mulai janggal Mereka berpikir ke dalam kodokku Apabila kita mulai janggal Mereka berpikir ke dalam kodokku Mereka berpikir ke dalam kodokku Mereka berpikir ke dalam kodokku Nafs Ya Allah yang memutuskan segalanya Pas aku aku putusannya Lepas itu Mereka berpikir! Hanya berpikir ke dalam kodokku Mereka berpikir pada kodokku Mereka berpikir ke dalam kodokku Mereka berpikir ke dalam kodokku Ini kadi nabi Setiap khutbah harus menghentikan Allah Umar Rabbana Alhamdu Laqsa sana an'alihka antakama asna ta'ala Nafsik dan berkata alhamdulillah dan berkata alhamdulillah dan berkata alhamdulillah dan berkata alhamdulillah semua basis agama itu di atas nama alhamdulillah itu menguji Allah subhanahu sampai selamat pada akhirat selamat itu orang yang ada itu ilaman atawah karena salim sampai tidak tahu selamat bukan cerita yang menangis sepertinya pun berkata semakin selamat dia pasti terlalu mencurigakan jadi benar-benar kataak seperti itu tidak tiba-tiba tapi kemungkinan tetap terlalu tergantungan kita sendiri atau dia sendiri kita sendiri jika kita menyaksikan jika kita menyaksikan kita tidak menyaksikan Allah udah bersaap kita bersaap Tuhan itu adalah anak anak kakinya bahwa alih jana apakah begini sasim Ahli adik diranur mengapa, bahar apa mereka alat SPEAKER dan apa malam dimana orang mau pikir sabar yang penting nank panggung proses alam itu tidak siapa ada apa harusnya yo memahami? panggung bahwa MU kitaiverso forget ada proses dunia yang tanpa manusia ketika manusia orang digawe, manusia orang baru saja ada berdegasan ada yang bergabung dan jari pengirahan jari pengirahan yang menyebabkan manusia awara melarol insanu, anda kholaknahu menudfatin, jika manusia orang manusia itu tidak terima apa-apa, tidak tahu orang baru saja ada yang berlain dan jari-lain, tukang apa? itu Allah menyatakan manusia orang yang tidak berlain itu tidak berlain jadi orang yang berlain orang yang berpikir jadi filosof, jadi pakar terus berlain sehingga kita tidak berlain karena kita tidak berlain jadi itu orang yang berlain, jadi pakar jadi pakar, jadi pakar orang yang seluruh lantak campur tanah, jadi manusia tidak, karena Yassin di terang awalnya selesai kalau kesamawati wal-ardoh dikajirin ala ayah lukun apa? mislah umurku manusia tidak berlain tidak berlain tidak berlain masalah utama kita masalah utama kita itu berpikir pada level kedua level kedua tidak level pertama misalnya ketika balung menjadi debu, campur tanah kita terus berpikir, kalau balung bisa menjadi manusia tidak bisa ditanggap kita lupa kita lupa berpikir yang level pertama aku tidak tahu aku tahu jadi ketika aku jadi itu cara akal yang berlain yang berlain apa? apa? kalau berlain itu barang yang terjadi itu yang terjadi yang terjadi yang terjadi itu yang terjadi dibalik jadi manusia itu pas yang terjadi jadi yang terjadi jadi manusia itu itu Nabi Zakaria ketika beliau berjalan berjalan telat mandil sehingga dan Hukum adat Nabi Zakaria secara pasir tidak pedih pastikan itu tempat perhatian karena bagian yang terjadi yang menyerang itu itu tidak hukum adat hukum level kedua hukum dasar manusia kedadian itu sangat berhubungan makanya ketika Anabi Zakaria janggal saya sudah mau sakit jawabnya pengirahan yang menganggut level pertama kalau Allah menganggut kepada Allah kalau tidak apa-apa, itu gampang terus Allah menganggut jurus pamungkas itu kalau Allah menganggut khalat, itu kamingkob belum malam takut apa saya nah aku disini-disini seperti manusia malah sangat berhubungan aku sekali-kali ngomong, saya tidak berhubungan dengan orang-orang yang berhubungan itu berkata-kata-kata-kata hal yang berhubungan jika ada orang-orang yang berhubungan sudah orang-orang yang berhubungan itu berhubungan itu juga diakit, Allah menganggut Hakim pantesnya aku mengandungi karena aku terus mengandungi Allah mengandungi harus selera aku mengandungi, selera itu salah suaraku janganlah selera itu saya sudah mengerti saya sudah mengerti saya sudah mengerti saya kalau saya harus di dalam pikiran saya harus di dalam pikiran ini adalah penting yang mengajikan untuk mengajikan kalau saya tidak mengajikan masalah Fadoil ini menyakut akidah itu akidah yang sangat membangun untuk menjaga level kedua yang membangun dari level kedua sampai menjadi musri ini tidak ada apa-apa seperti itu jadi misalnya ada orang yang dibuja mandul dan masuk ke Santiana karena saya pikir level kedua, ada orang yang dibuja mandul dan masuk ke Santiana karena ketika Nabi Zakaria janggal, waduh, langsung tidak dibuja sepertamanya, waduh, kholak itu, kami, 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 kami begitu juga kasusnya Nabi Isa orang-orang yang yakin di Isha itu anak zina mereka lahir tanpa Bapak orang Yahudi yang terpelajar yakin di Isha itu anak zina padahal mereka baca Taurat dan kekuasaan Allah tidak terbatas akhirnya Allah berkata, jika ada masalah Isha, tidak ada masalahnya, ada kholak itu, kami, 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 kami kami, 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 kami itu perkara ini sedati Hukum Atat anaknya ada Bapaknya ada anaknya dari Isha dan Adam yang ada di Bapak itu tanpa Bapak tanpa tidak ini kita itu saja diam-diam di pikiran level kedua ini akhirnya sedati Hukum Atat terus sedati pikiran ini itu yang masih sesat itu akhirnya sedati Hukum Atat sedati pikiran tidak begitu jadi Allah tidak saya jurus ini saya jurus Pak Mungkas ini masalah Isha dia mau tidak masalahnya apa? Adam Adam malah bila Abin tanpa Bapak tanpa ibu jadi ini sampai ini habisak karya dimasak dari pengiran kue tidak lumayan yang mandul, yang tua tidak ada kue tidak ada bahan di rumah ini kue tidak ada bahan tidak ada bahan tidak ada bahan maka ada kholak itu kami, 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 kami saya ini ini hal-lata al-insa dikhinum minat dhari lam yakun saya mazgoro inna kholak menal insa menudfatin amsad fa'j'al naw sami'am basiro meskipun akhirnya manusia berdikasan bareng dikawih bareng diutek jadi pakar pikiran orang 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 yang percaya suar gara orang orang yang percaya bahas juga mungkin jadi lemah jadi debu saya saya terserang dirimu dari dirimu dari itu dari kemudian bijak ini penting tadi sampai jangan doel satu pikiran itu dinalar dari level ke-2 atau level itu misalnya saya keiman sampai kodak-kodak ujung-ujungnya saya tidak kodak-kodak tapi saya tidak kodak-kodak saya tidak sadari bahwa saya hidup saya berada di selera dan di suaranya tidak khawatir saya pengirahan saya akan memutuskan saya ahli tidak saya akan berugian saya keputusan pengirahan pengirahan saya berugian seperti makhluk yang tidak mengajar tidak berugian, kita berugian pengirahan tidak bergabar-gabar bergabar pikirannya buruk pikirannya apa? apa ini? mulai jadi pengkiraan khusyumun, orang yang wanita tukang poro padu maksudnya tukang wanita lalu sampai jadi makhluk yang khusyumun jadi gawih-gawih ternyata hehehe marah ini, gawih-gawih marah ini itu pentingnya ngaji ngaji beneran kalau aku nganti saya ini harus tahu terus kalau aku ngerti, mesti nganti saya ini aku gak ada di kamar aku, ada ruang tamu di Jogja kan aku ngarang-ngarang, gak ada saking saya itu ingin selalu usul ilawah itu nganggup taruhi kodul ulama jadi artinya usul ilawah itu jadi Allah itu nganggup ilmu aku juga nganggup perasaan aku gak nganggup rosak, aku harus dirosaknya diambak nah rata-rata rosak itu kakadun nafsi gara-gara sampai suaranya, nganti kecewa sampai aku kodar, aku khawatir diputusnya nah, hujung-hujungnya ini hujung-hujungnya ini nganggup apa yang penting sehingga dilibatkan rokok kalau peristiwa gede padahal cara Allah yang peristiwa gede jadi manusia yang berlaku khusus imum mungkin makanya pengiran kecewa, gak manusia yang model ini kecewa sampai tidak menghasilkan dunat-dunat awal mencara al-inshanu karena kalau aku menutupatkan, apa? jibu le faidah huwa, apa? jibu le faidah huwa, caro makna ini kuna faidhan mau gak nalikan ini caro jawa jibu le jadi, khus imum mau bintukang, koro ini dia ngaji saya kita berganti kita berganti untuk menghapusnya untuk selamat ketemu pengheran atau menghapus salim untuk menghapusnya selamat selamat itu diilmati kita tidak menuruti pengemban ini kisahnya saya ingin mengulang ke sana pengemban itu roto-roto melihat ilmu setan itu pintar uang tidak bodoh dan bodoh terus bodoh itu juga tidak pinter, ditegir, kritis, sudah diberang berangkan contohnya kalau Muqtazila cara Muqtazila manusia itu tidak berlaku di Dewi kalau dikeluarkan ini pinter itu pikiran manusia itu tidak berlaku di Dewi karena Allah yang menentang berlaku manusia itu banyak kejanggalan karena Allah mendiru uang itu tukang kafir Allah menyegah uang kafir dia tetap berlaku di kakafi ini adalah paradok melarang-larang Dewi ditegir, ditegir jadi manusia maksia itu berlaku di Allah kalau dilibat dengan rokok itu berlaku berlaku, 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 berlaku berlaku hal hasil akhirnya berangkat dengan Allah subhanahu berangkat itu adalah barang yang paling kuno termasuk dosa manusia yang kuno itu berangkat malah dosa manusia itu berlaku dosa manusia itu berlaku malekat itu berlaku malekat itu berlaku malekat itu berlaku menjadi khalifah mereka itu berlaku berlaku jadi ketika ini ketika Allah berlaku keputusan ini adalah khalifah aku itu tidak ada khalifah yang berlaku itu adalah ras dan jenis manusia malekat itu berlaku terkenal dengan api atau makhluk tapi kalau urusan itu berlaku makanya malekat protes menulis saat ini berlaku tidak ada khalifah yang berlaku bisa menelusuri tidak ada khalifah sampai ada tupu khalifah jenis manusia itu adalah potensi yang berlaku itu potensi yang berlaku atau ini berlaku tupu khalifah ini akan berlaku itu tukang rusak bumi lantukang mengalirkan darah sejarah manusia oleh kabil-kabil bunuh-bunuhan era modern sejarah paling menghindari kekerasan kata Amerika, Irak nanti saja ini ya perang padahal era modern ciri utamanya sejarah menghindari kekerasan tapi tetap saja ceritanya manusia walaupun seikutnya timah terus malaikat kita ujube wanah nurusab bihu bihamdi kawanukat padahal kulo kelompok kita malaikat itu perempuan yang mau kita perempuan-perempuan dari khalifara perempuan sehingga santri seperti yang saya bilang sehingga santri seperti malaikat tukang perangkat kita tidak kecewa ditekdir ahli merokok cilik santri jubilnya tidak meledak dengan ahli merokok pada malaikat yang ada perhitungan mau kita perempuan 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 tidak ada hati ya cara jawa orang lain malah itu gampangnya orang lain berarti tidak mau kita perempuan mau kita perempuan pas perempuan perempuan pakai saja ambil menu yang terima itu sih dua pihak saya harus berikut jadi itu berangkat ini aku mau ngajian mereka kalau ada yang sama berangkat seperti biasa berangkat hahaha